Sifah Haju dan El Rumigo Public, Rizki Nazar muncul singgung soal kedewasaan hubungan. Hubungan asmara Sifah Haju dengan Rizki Nazar dikabarkan berakhir beberapa bulan lalu. Putusnya hubungan mereka disinyalir karena orang ketiga. Bahkan Sifah Haju sempat menyinggung tentang pemulihan pasca mengumumkan hubungannya dengan Rizki Nazar berakhir. Kini Sifah Haju tampaknya telah move on. Setelah dijodoh-jodohkan dengan El Rumi, seolah keduanya mengamini keinginan dari netizen. Sifah Haju pertama kali digandeng oleh El Rumi ke pernikahan Tarik Halilintar dengan Aliah Masaid. Keduanya kembali tampil bersama dalam beberapa kesempatan, kali ini ketika launching silam dokumenter Rosa. Setelah beberapa kali menunjukkan kedekatan mereka, sosok mantan kekasih Sifah Haju, Rizki Nazar muncul di media sosial. Dirinya mengunggah sebuah kutipan yang menyinggung soal kedewasaan sampai hubungan. Dewasa itu menyadari bahwa kamu memilih kehidupan yang tenang, bunyi kutipan dalam bahasa Inggris itu. Kamu tidak mengejar persahabatan maupun hubungan, tambahnya. Kamu bahagia dengan beberapa teman saja, tanpa drama, dan hanya menjadi versi terbaikmu, tukasnya. Juga menyinggung tentang tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Tidak membandingkan hidupmu dengan yang lain, dan belajar menikmati pencapaianmu daripada menggantungkan diri pada orang lain untuk bahagia, bebernya. Berita selanjutnya. Terciduk kondangan bareng El Rumi, Sifah Haju ternyata sempat bocorkan kriteria cowok idamannya, anak bujang Maya Estianti termasuk. Artis El Rumi dan Sifah Haju baru-baru ini mendadak bikin netizen heboh. El Rumi dan Sifah Haju bikin heboh lantaran kondangan bareng di pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Kondangan bareng, El Rumi dan Sifah Haju langsung dikabarkan berpacaran. Seperti diketahui, El Rumi dan Sifah Haju memang dikabarkan dekat. Keduanya sempat kepergok makan dan datang ke kajian yang sama. Saking penasarannya, netizen bahkan menanyakan hal itu pada Ibu El Rumi, Maya Estianti. Namun, Maya justru memberi jawaban yang mengejutkan. Ya, besok kalian lihat aja di kawinannya Al, El Jalan sama siapa, di kawinan Aliah sama Tarik, El Jalan sama siapa yaitulah pacarnya kira-kira. Ungkap Maya Estianti dilansir dari akun Instagram at rumpi garis bawah gosip. Maya Estianti tanggapi kabar kedekatan Sifah Haju dan El Rumi Instagram at rumpi garis bawah gosip. Benar saja, di acara itu, El Rumi menggandeng Sifah Haju sebagai teman kondangan. Dilansir dari akun Instagram at rumpi garis bawah gosip pada Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024, El Kepergok datang ke nikahan Tarik bersama Sifah. Mereka terlihat serasi layaknya sepasang kekasih. El tampil gagah memakai setelan jas hitam, sedangkan Sifah tampil anggun memakai gaun tanpa lengan. Tak hanya itu, Sifah juga menyanggul rapi rambutnya. Masih malu-malu, El dan Sifah tampak asyik mengobrol bersama. Bahkan, keduanya juga jalan bersama layaknya pasangan. Dikabarkan pacari El Rumi, Sifah Haju rupanya pernah membocor jan tipe cowok idamannya. Melansir dari grid ide, Sifah mengaku memiliki beberapa kriteria. Tipe atau kriteria ada sih sebenarnya, tapi itu nggak jadi patokan. Diakui Sifah Haju kepada grid ide melalui sambungan telepon pada selasa tanggal 12 Desember tahun 2017. Sifah mengaku mencari pasangan yang seiman dan baik hati. Kalau misalkan udah suka ya suka aja, cuman biasanya aku berpatokan pada yang pasti harus baik, seiman juga. Aku melihatnya dari ketaatan dia sama yang di atas Tuhan, jawab Sifah Haju. Sifah mengaku selalu menilai laki-laki dari hal tersebut. Bukan munafik atau gimana, biasanya patokan aku seperti itu, dan menilai laki-laki dari situ. Sikapnya itu pun sejauh ini berdampak baik untuk asmaranya. Alhamdulillah selama ini nggak salah dan emang bener, selalu dapat yang baik orangnya. Jelas Sifah Haju. Sekadar informasi, Sifah memang baru saja kandas menjalin asmara. Ia diketahui baru putus dari aktor Rizky Nazar. Sifah memilih putus usai lima tahun berpacaran. Usai putus, Sifah kini dikabarkan dekat dengan putra musisi kondang, El Rumi. Walau masih dugaan, El dan Sifah sudah mendapat restu penuh dari netizen. Berita selanjutnya. Saltingnya El Rumi dan Sifah Haju saat digoda Ayu Dewi dan Luna Maya, auto teriak saat status hubungan disinggung, udah jadian. Artis El Rumi dan Sifah Haju salting saat digoda Ayu Dewi dan Luna Maya. Digoda Ayu Dewi dan Luna Maya, El Rumi dan Sifah Haju auto panik saat status hubungan disinggung. Lantas bagaimana momen El Rumi dan Sifah Haju saat digoda rekan artis? Seperti diketahui, putra Maya Estianti, El Rumi tengah dikabarkan dekat dengan Sifah Haju. Kabar kedekatan itu muncul usai El dan Sifah kepergok datang kekajian yang sama. Tak hanya itu, El Rumi dan Sifah juga kondangan bareng kepernikahan Tarik dan Aliah Masaid. Saat kondangan itu, El dan Sifah menunjukkan gelagat romantis bak pasangan. Sontak netizen langsung heboh tak karuan. Banyak yang menduga keduanya memang sedang pacaran. Diisukan pacaran, El dan Sifah justru salting tak karuan saat digoda sederet rekan artis. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Adlambagosip pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, El dan Sifah tampak sedang duduk di meja tamu. Mereka pun duduk bareng artis lain termasuk Luna Maya. Siapa sangka, tetiba muncul Ayu Dewi yang menggoda keduanya. Ayu menyebut keduanya seperti sudah jadian. Udah jadian, eh udah jadi kekawinan maksudnya, ujar Ayu Dewi. Sontak, El dan Sifah langsung salting tak karuan. Mereka pun langsung teriak saat status hubungannya nyaris diungkap. Tak berhenti sampai di situ, Ayu juga meminta agar ia diajak saat pertemuan keluarga El. Entar ketemu di acara keluarga, ujar sahabat Luna Maya tersebut. Di lain tempat, Ayu juga menggoda anak Maya tersebut. Ya, ia tetiba meminta disalamkan dengan Sifah Haju. El, salam buat Sifah Haju, ujar ibu tiga anak tersebut. Mendengar hal itu, adik Al tersebut hanya tersenyum salting. Sontak, interaksi lucu itu langsung ramai komentar netizen. Netizen berdoa agar El dan Sifah benar menjalin asmara. Salting sampai sini, tulis akun etits asteris asteris asteris. Gemes banget pada salting, tambah akun etkui asteris asteris. Semoga berjodoh ya El Cipa, timpal akun etkia asteris asteris asteris. Berita selanjutnya, fix jadian. El Rumi Tancap Gas kenalkan Sifah Haju Kemaya Estianti dan Irwan Musri. Reaksi manis ibu El langsung bikin salfok. El Rumi Tancap Gas kenalkan Sifah Haju Kemaya Estianti dan Irwan Musri. Kenalkan Sifah Haju Kemaya Estianti dan Irwan Musri, El Rumi langsung bikin netizen geger tak karuan. Lantas seperti apa momen Sifah Haju bertemu Mayaya Estianti dan Irwan Musri? Seperti diketahui, artis cantik Sifah Haju dan El Rumi kini memang dikabarkan dekat. Kabar kedekatan keduanya muncul saat El dan Sifah Kepergok datang ke kajian bersama. Tak hanya itu, El juga menggandeng Sifah ke pernikahan Aliyah Masaid. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung heboh tak karuan. Diduga pacaran, El Rumi baru-baru ini tampak memperkenalkan Sifah ke orang tuanya, Maya Estianti dan Irwan Musri. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram at Rumpi Garis Bawah Gosip pada selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, El tampak menonton film dokumenter Rosa yang baru dirilis. Ia pun menonton film Rosa bersama sang ibu, Maya Estianti dan ayah sembungnya, Irwan Musri. Bahkan, ada pula pacar Dul Jailani, Tissa Biani. Tak seperti biasanya, kali ini El pun membawa gandengan. Ya, sosok yang digandeng El Rumi itu adalah artis cantik Sifah Haju. Di momen itu, Sifah terlihat cantik mengenakan dress mini warna krem. Sedangkan, El tampil, mengenakan kaos putih dan outer hitam. Di video itu, Sifah tampak bersalaman dengan Maya dan Irwan. Mereka bahkan duduk berdekatan saat menyaksikan film dokumenter tersebut. Usai menonton, Maya pun gercep meminta foto bersama. Raut bahagia terpancar di wajah Sifah, El, Maya dan Irwan Musri. Mengetahui hal itu, Sontak netizen langsung ikut bahagia. Banyak yang mendukung hubungan El Rumi dan Sifah Haju. Calon mantu bunda good looking semua, tulis akun et gal asteris asteris asteris. Gas LJGN dikendorkan LEG. Kami mama-mama muda milenial siap kawal, tambah akun et rie asteris asteris asteris. Masa Allah El laki-laki gentel bener-bener menjadikan et Sifah Haju ratu, wanita mana yang TDK akan jatuh cinta padamu, timpal akun et lak asteris asteris asteris. Berita selanjutnya, El Rumi ketahuan bucin ke Sifah Haju, Maya Estianti langsung goda habis-habisan anak sendiri, siap kasih restu, yuk kapal berangkat. Musisi Maya Estianti goda habis-habisan putranya, El Rumi yang kepergok bucin dengan Sifah Haju. Goda El Rumi dan Sifah Haju, Maya Estianti lempar kalimat tak terduga ini. Lantas bagaimana potret Maya Estianti saat goda habis-habisan El Rumi? Seperti diketahui, El Rumi dan Sifah Haju kini tengah dikabarkan berpacaran. Kabar itu bermula saat El mengajak Sifah ke pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Kala itu, Ibu El, Maya menyebut sosok wanita yang diajak ke kondangan itu adalah pacar anaknya. Sifah Haju, El Rumi Maya Estianti, Instagram, at Sifah Haju dan at El Rumi. Bagaimana tanggapan El sama Sifah? Ya nggak usah ditanggapilah, jalanin aja, kalau pacaran ya ues. Ini pada Sifah, Sifah, Sifah semua iya. Ya, besok kalian lihat aja di kawinannya Al, El jalan sama siapa, di kawinan Aliyah sama Tarik, El jalan sama siapa yaitulah pacarnya kira-kira, ucap Maya dilansir dari akun Instagram at Rumpi garis bawah gosip. Dikabarkan pacaran, El Rumi pun mulai menunjukkan sikap bucin pada Sifah Haju. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya at El El Rumi pada selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, El Rumi mengunggah foto Sifah Haju. Foto itu diambil saat keduanya menonton film dokumenter Rosa yang baru dirilis. Di momen itu pula, El memperkenalkan Sifah pada orang tuanya, Maya Estianti dan Irwan Musri. Terlihat, El dan Sifah masih sedikit malu-malu. Walau begitu, keduanya terlihat sangat serasi. Di foto itu, Sifah tampil cantik jelita dengan dres warna krim. Ia juga tampak sedikit mengeriting rambutnya. Sementara itu, El Rumi terlihat memakai kaos putih dan outer warna hitam. Mereka tampak berdiri berdekatan dan saling melempar senyuman. Last night was fun. Chong Rats buat The At It's Rosa 910 buat film dokumenter 25 tahunnya. Also Big Chong Rats for At Irwan Musri dan At Time.International Family tulisnya. Tak disangka, unggahan itu langsung dikomentari ibunya, Maya Estianti. Tampak Maya menggoda habis-habisan anak laki-lakinya yang tengah kasmaran. Maya mengisyaratkan bahwa putranya sudah resmi jadian. Cie-cie, uhuk-uhuk. Seneng ngegodain. Yuk-yuk kapal berangkat, tulisnya. Tak hanya Maya, Sifah juga membubuhkan emoji hati di postingan itu. Sontak, netizen pun langsung ikut menggoda Sifah Haju dan El Rumi. Se-Indonesia bahagia, tulis akun at Bob asteris asteris asteris. Kayaknya kita bakalan memasuki El Rumi Bucin Era, imbu akun at Room asteris asteris asteris. Yuhu kawal sampai halal bismillah, timpal akun at Fit asteris asteris asteris. Berita selanjutnya. Dibongkar habis-habisan Irwan Musri, El Rumi ternyata demen ngomongin Sifah Haju di rumah putra Maya Auto Salting Takkaruan. Irwan Musri bongkar habis-habisan kelakuan El Rumi sejak dekat dengan Sifah Haju. Diakui Irwan Musri, El Rumi demen ngomongin Sifah Haju di rumah. Kelakuannya dibongkar habis-habisan oleh Irwan Musri, El Rumi langsung Salting Takkaruan. Lantas bagaimana pengakuan Irwan Musri soal El Rumi? Seperti diketahui, putra Maya Estianti, El Rumi kini memang dikabarkan berpacaran dengan artis cantik Sifah Haju. Kabar itu bermula saat El Rumi menggandeng Sifah Haju ke pernikahan Tarik Halilintar. Tak hanya itu, El Rumi bahkan sudah memperkenalkan Sifah ke keluarga besarnya. Belum lama ini, El juga tampak memajang foto Sifah saat menonton film bersama. Unggahan itu pun mendapat emoji hati dari Sifah Haju. El Rumi dikabarkan pacaran, sang ayah sambung, Irwan Musri bongkar kelakuan sang anak usai dekat dengan Sifah Haju. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram atlambagosip pada selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, El Rumi tampak memperkenalkan Sifah pada ayah sembungnya, Irwan Musri. Pertemuan mereka terjadi di sebuah bioskop saat El Rumi dan keluarganya menonton film rosa. Saat pertama bertemu, Sifah langsung bersalaman dengan Irwan Musri. Bertemu dengan calon mantu, Irwan Musri langsung tersenyum semringah. Halo, Nistu Siyu, ujar Irwan Musri. Nistu Vinali Siyu, ujar Sifah Haju. Maya pun senang ia bersama Irwan Musri akhirnya bertemu Sifah Haju. Aduh akhirnya kenal juga ia, ujar Maya. Tak disangka, Irwan tetiba membongkar habis-habisan kelakuan El Rumi di rumah. Irwan menyebut anak sembungnya itu sering membicarakan Sifah Haju di rumah. Dia cerita soal kamu, kata Irwan Musri dalam bahasa Inggris. Sifah pun kaget mendengar pernyataan Irwan. Beneran, tanya Sifah dalam bahasa Inggris. Every single day, setiap hari, jawab Irwan Musri. Mendengar hal itu, El Rumi langsung salting tak akruan. Set, ujar El Rumi. Sifah sendiri penasaran apa yang sering diceritakan El pada Irwan Musri. Jadi penasaran, ujar Sifah terlihat senyum-senyum. Mengetahui hal itu, netizen langsung ramai memberi komentar. Banyak yang meleleh melihat interaksi tersebut. Aku mau ikut kapal ini, dah lah gemes, tulis akun etta asteris asteris asteris. Sejagat raya, netizen selebriti bersatu mendukung pasangan ini, imbu akun etn. Berita selanjutnya, Ahmad Dhani akui sudah dikirimi makanan oleh Ibunda Sifah Haju, tanda perkenalan. Musisi Ahmad Dhani yang merupakan ayah dari El Rumi, mengungkapkan bahwa Ibunda Sifah Haju telah mengirimkan makanan kepada keluarganya. Hal tersebut, kata Ahmad Dhani, merupakan sebuah tanda perkenalan. Tentunya ini juga sekaligus menjadi tanda keseriusan hubungan antara Sifah Haju dan El Rumi. Ibunya sudah kirim makanan sebagai tanda perkenalan, kata Ahmad Dhani di SCBD, Jakarta Selatan, Jumat-Tanggal 2 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, Ibunda El Rumi, Maya Estianti, juga membocorkan kiriman makanan dari Sifah Haju. Ini terlihat dari unggahan Maya di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Walau tak menjelaskan dengan detail hubungan putranya dengan Sifah Haju, Ahmad Dhani merasa keduanya cocok. Mantan suami Maya Estianti ini juga telah memberikan restu dan berharap keduanya tidak berlama-lama pacaran. Apalagi banyak netizen yang turut mendukung hubungan spesial El Rumi dan Sifah Haju. Iyalah direstuin, udah gak perlu lama-lama udah. Netizen udah setujukan, ujarnya. Ketika pertama kali diperkenalkan secara langsung dengan Sifah Haju, suami Mulan Jamila ini merasa bahwa sang aktris punya aura yang baik. Bahkan Dhani menyebut Sifah memiliki spek perempuan yang cocok sebagai istri. Bagus sih, dia spek istrilah. Karena kan ada perempuan yang bukan spek istri. Kalau dia adalah spek istri, menurut saya pribadi ya, gak tahu menurut yang lain. Dan, pungkasnya, sebagai informasi, awal mula kedekatan Sifah dan El diduga ketika keduanya menghadiri kajian agama bersama para artis. Setelahnya, Maya Estianti membocorkan bahwa kekasih El nantinya akan dibawa ke pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Ternyata Sifah Haju merupakan perempuan yang bersama El Rumi di acara pernikahan Tarik dan Aliah. Sementara itu, sebelum menjalin hubungan dengan El Rumi, Sifah Haju sempat berpacaran dengan aktor Rizky Nazar selama lima tahun. Sedangkan El Rumi sempat berpacaran dengan aktris Marsha Arwan selama lima tahun dan terakhir dikabarkan berpacaran dengan Echa Aura.